Pemirsa nama Majen TNI, Terawan Agus Putranto atau lebih dikenal dengan Dr. Terawan kini tengah menjadi perbincangan publik pasca Ikatan Dokter Indonesia melakukan pemecatan terhadap dirinya. Namun tidak banyak yang tahu, Dr. Terawan merupakan penemu terapi cuci otak yang telah menyembuhkan penderita seruk. Terawan Agus Putranto, lahir di Yogyakarta 5 Agustus 1964. Dr. Terawan mulai dikenal setelah mempraktekkan metode cuci otak untuk menyembuhkan penderita seruk. Keinginannya menjadi dokter memang cita-cita sejak kecil. Setelah lulus sekolah menengah atas, Terawan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ia berhasil lulus sebagai dokter pada tahun 1990 saat usianya menginjak 26 tahun. Lulus sebagai dokter, ia mengabdikan dirinya ke instansi Militer Angkatan Darat. Untuk memperdalam ilmu yang dimilikinya, ia mengambil spesialis radiologi di Universitas Erlangga, Surabaya dan lulus pada usia 40 tahun. Terawan lagi-lagi menunjang pelayanan dan menambah keilmuannya dengan menempuh program dokter di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun 2013 lalu. Di dunia medis, Terawan terbilang cerdas. Ia menemukan metode baru untuk penderita seruk. Metode yang biasa disebut brain flushing, mengundang pro dan kontra di kalangan praktisi dan akademisi kedokteran. Namun, Terawan Agus Putranto mampu membuktikannya. Kualitas sosok Terawan makin sempurna setelah diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto 2015 lalu. Atas pengabdiannya, Terawan mendapatkan sejumlah penghargaan. Di antaranya Bintang Mahaputra Naraya tahun 2013, Hendro Priyono Strategic Consulting tahun 2015, Penemu Terapi Cuci Otak dan Penerapan Program DSA Terbanyak Rekor Muri di tahun 2017, Penerima Penghargaan Bidang Kedokteran Ahmad Bakri tahun 2017.